Ya, Anda mungkin masih sering menemukan sampah di pantai atau mendapati tumpukan sampah saat mendaki gunung. Ini dia, ironis sekali ya, dan pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah utama di destinasi pariwisata. Nah, lantas bagaimana supaya destinasi favorit Anda tetap terjaga? Nah, koresponden Roni Satria mengajak Anda mengenal gaya hidup eco-friendly traveling atau perjalanan yang ramah lingkungan. Berikut informasinya. Gak mau kan tidur di antara sampah? Makanya jaga lingkungan. Dan kalau mau liburan atau jalan-jalan, jadilah eco-friendly traveler. Secara harfiah, eco-friendly traveler dapat diartikan sebagai wisatawan ramah lingkungan. Tentu saja menjadi ramah lingkungan bukan hanya sekadar tidak merusak dan mengotori alam atau objek wisata yang dikunjungi. Eco-friendly traveler lebih condong pada kebiasaan yang ditanamkan pada diri sendiri untuk bertanggung jawab secara sadar terhadap apa yang dilakukan di alam. Dulu banyak sekali kritik terhadap pariwisata, di mana pariwisata itu dianggap merusak lingkungan, merusak kebudayaan, menghasilkan sampah, dan sebagainya. Sehingga terjadi degradasi kebudayaan, degradasi lingkungan. Oleh karena itu kemudian berkembang kesadaran bahwa lingkungan, kebudayaan, alam, masyarakat lokal harus benar-benar dilindungi dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Dikutip dari buku WWF Indonesia, Seri Jejak Ekologis, pada 2005, industri pariwisata di dunia berkontribusi sebesar 5% dari emisi karbon dioksida antropogenik global. 21% dari angka tersebut merupakan emisi sektor pariwisata yang secara tak langsung bersumber dari bisnis akomodasi. Emisi itu dihasilkan dari pendingin udara, air panas, kolam renang, jacuzzi, dan peralatan elektronik serta kebutuhan penerangan. Menginap di akomodasi ramah lingkungan adalah salah satu cara meminimalisir dampak lingkungan, menghargai nilai sosial budaya setempat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Saya menjajal salah satu akomodasi berkelanjutan di kawasan seminyak Bali. Sebagian besar amenities terbuat dari produk daur ulang yang berbahan degradable atau dapat terurai. Nah, selain memilih akomodasi yang ramah lingkungan, eco-friendly traveler harus menyiapkan ini. Alat makan sendiri, dan botol minuman untuk isi ular. Tak dapat dipungkiri, banyak orang memilih barang sekali pakai saat traveling lantaran di nilai praktis dan sederhana. Namun penggunaan plastik sekali pakai justru menjadi salah satu kontributor utama pencemaran lingkungan. Ketiga, hemat listrik menjadi salah satu upaya pelestarian lingkungan dan mengurangi emisi global. Saat menginap di hotel, Anda bisa menghemat energi melalui hal-hal sederhana, seperti mematikan televisi saat tidak ditonton, atau mematikan AC dan listrik saat hendak bepergian. Nah, kalau kita buka pintunya seperti ini, ini kan berarti ada udara luar yang ikut masuk. AC-nya otomatis langsung mati. Karena harus hemat listrik, jadi sudah tersistem sedemikian rupa. Sehingga memang tidak harus dalam kondisi yang AC-nya terus nyala, kita sudah menikmati udara segar di luar. Itulah yang kita namakan eco-friendly, ya nggak sih? Akomodasi ramah lingkungan biasanya menyelipkan edukasi bagi pengunjung. Seperti laboratorium daur ulang sampah yang saya datangi ini. Lab sekaligus workshop ini sengaja dibangun sebagai etala seberupa artwork atau karya seni. Saya berbincang dengan salah satu eco-champion atau penggerak gaya hidup berkelanjutan di desa Potato Head. Kursi yang akan didulukin. Kalau dipikir-pikir, tamu itu menginap dengan sampah, dong ya. Tapi mereka mau bayar mahal, kenapa? Value apa yang dikasih sebenarnya? Ini sebenarnya sekarang kan kita mulai dari 2017 itu. 2017 kita mulai, kenapa sih? Apa sih masalah sebenarnya yang di dunia, lah bilang kan? Masalah di dunia itu apa? Yang paling susah diginikan. Pertama, sampah, energi, dan air. Konon banyak yang berpandangan gaya hidup eco-friendly relatif mahal. Namun dewa menepis hal itu. Masalahnya, ini kan kalau misalnya harus merubah stereofon tadi, dicairkan, atau misalnya dihancurkan, kemudian oysternya juga dicacah. Ada investasi alat dong di sana? Ada investasi alat. Misal, saya ambil contoh. Kita investasi alat. Misalnya, puluhan juta. Misalnya, contohnya puluhan juta. Terus, kita yang Bapak lihat di kamar hotel, dulu sebelum kita bisa buat kursi sendiri, kursi itu kita beli dari UK. Kita beli dari sana dengan harga 5 juta satu piscis. Tapi sekarang? Tapi sekarang kita buat sendiri, dengan plastik yang kita hasilkan sendiri juga, tapi kita ambil juga dari pengepul sampah kita, juga kita ambil dari sana. Nah, kursi, jadi satu kursi itu kita menghabiskan biaya sekitar 700 ribu sampai 800 ribu. Jauh sekali dari 5 juta. Jauh sekali. Itu jadi, ini ada 100. Kamar. Kali, Bapak itu kan? Nah, seperti itu jadinya. Berikutnya, saya melihat bagaimana plastik dicacah dan dicetak menjadi tutup botol atau mainan kunci. Buat papan. Jadi, basicnya, plastik yang kita kumpulkan, jenis HDPE, itu biasanya dari botol oli, botol sabun. Kalau kita di operasional, berarti dari botol juice atau botol minyak, itu kita cacah. Bentuknya seperti ini cacahnya. Kalau ini warna putih sama oranye, ini kebetulan kita dapat support dari Wahana. Jadi, salah satu company di Jakarta, mereka kirim ke kami dua stik cacah ini dari botol oli. Melihat langsung proses daur ulang ini membuat saya berpikir bahwa barang yang tadinya kita anggap tidak berguna lalu dibuang, ternyata masih bisa memberikan manfaat. Kami biasanya menilainya sebelum dicacah. Sebelum dicacah, kita pilih dulu warna, karena nanti pas kita mau nyetak, biasanya ada komposisi. Kita warna mod ini, dominan warna apa, itu presentasenya berapa. Perjalanan saya kali ini semakin membuka mata bahwa berwisata tak melulu memikirkan kesenangan semata. Ada tanggung jawab yang harus disadari setiap wisatawan, yakni untuk membuat alam terus terjaga. Roni Satria, Seth Teddy Pradana, Bandung, Bali.